Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengukuran Besaran dan Satuan Hasil pengukuran selalu mengandung dua hal yaitu kuantitas atau nilai dan satuan Untuk kepentingan ilmiah, pengukuran harus menggunakan satuan baku yang nilainya tetap dan sudah disepakati secara internasional Misalnya meter, kilogram, dan sekon Ada dua jenis satuan yang masih digunakan yaitu sistem metrik dan sistem imperial Pengukuran Besaran dan Satuan Yang pertama, standar satuan besaran Standar untuk satuan panjang adalah meter Panjang merupakan satuan besaran pokok yang digunakan untuk mengukur dua jarak antara dua titik, satuannya adalah meter Standar untuk satuan masa adalah masa sebesar 1 kilogram Masa adalah berat dan ukuran, satuannya meter per kilogram Standar untuk satuan arus listrik, suhu intensitas cahaya, dan jumlah sat Satu ampere jumlah kemuatan listrik per kolom Suhu titik lebur es pada T273,15 derajat kelpin Suhu titik didi pada T373,15 derajat kelpin Macam-macam alat ukur dalam pengukuran besaran dan satuan sebagai berikut Pertama panjang, kedua mister, jangka sorong, mikrometer Sedangkan mengukur masa, menggunakan neraca lengan, neraca pegas Dan alat ketiga alat ukur waktu, yaitu stopwatch, dan kedua jam Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu besaran dengan besaran lainnya dengan sejenis yang dipergunakan Misalnya, mengukur panjang buku dengan mister yang menggunakan satuan milimeter dan sentimeter Pertama, ketidakpastian pengukuran Sistematik, yakni bersumber dari kondisi yang menyertai alat pengukuran Random bersumber dari luar kontrol kita Pengamatan, salah membaca skala Dua, melapor hasil pengukuran Menggunakan vektor tendai dengan garis panah Dan inilah materi saya yang telah saya presentasikan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus yang diberikan oleh dosen Insinyur Chris Hombokau, MT Sebagai berikut Gerak lurus Gerak merupakan perubahan posisi suatu objek yang diamati terhadap titik acuan Titik acuan merupakan titik awal objek berada Saat bergerak, objek akan memiliki perubahan posisi Sehingga dapat diambil definisi bahwa jarak sama dengan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek Perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir objek Perpindahan memiliki besaran dan arah Gerak merupakan fenomena perubahan posisi suatu objek terhadap acuan tertentu Pertama posisi Posisi benda dinyatakan dalam koordinat kartesius tegak Posisi diartikan sebagai jarak suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan jalan Kedua, perpindahan Dinyatakan sebagai perubahan posisi dari titik A ke titik B Tiga, kelajuan dan kecepatan Kelajuan adalah besarnya kecepatan objek tersebut Sedangkan kecepatan adalah Besaran pektor yang menunjukkan beberapa cepat benda berputar Standar satuan besaran Standar untuk satuan panjang adalah meter Panjang merupakan satuan besaran pokok yang digunakan untuk mengukur Dua jarak antara dua titik Satuannya adalah meter Standar untuk satuan masa adalah masa sebesar 1 kg Masa adalah berat dan ukuran Satuannya meter per kilogram Standar untuk satuan arus listrik Suhu intensitas cahaya Dan jumlah sat Satu ampere jumlah muatan listrik per kolom Suhu titik lebur es pada T 273,15 derajat kelvin Suhu titik didi pada T 373,15 derajat kelvin Gerak lurus beraturan jika lintasan di tempur benda Itu berupa garis lurus dan kecepatannya konstan Gerak lurus berubah beraturan Memiliki kecepatan yang berubah secara